Assalamualaikum mas bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas pertanyaan dari ada mas bro yang bertanya disini Bang gimana kalau kita mau buka usaha tapi kanan kirinya radio 1 2 kilo itu ada 2 kompetitor yang udah gede gitu mau buka toko gitu misalnya bro kita akan kasih info aja sesuai dengan apa yang kita tau bro ya entah dulu bro oke gini kalau kita mau buka usaha itu kalau zaman sekarang ya sekarang ini kalau kita mau buka usaha apapun itu usahanya itu pasti udah ada kompetitor kecuali kalau mas bro buka tahun 80an gitu ya 80an 90an awal itu mungkin kalau mas bro buka itu mas bro jadi satu-satunya yang buka gitu tapi kalau zaman sekarang itu jarang ya jadi kalau udah di pinggir jalan misal membuka kontor HP buka kontor HP ya itu pasti udah ada tuh kompetitor dalam radio 1 kilo ya membuka warung kelontong apalagi membuka toko baju apalagi apalagi semua usaha itu udah ada kompetitornya bro kalau zaman sekarang jadi kalau mas bro itu buka terus takutnya ada kompetitor ya berarti gak usaha-usaha gitu kalau mau buka saat ini ya 2021 gitu jadi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya itu gimana kesiapan kita aja oke contoh kita membuka tokadot listrik oh disana sama disana kan jalan kan sebelum dan setelahnya toko kita misalnya ruko kita itu ada kompetitor nah mas bro pantau dulu tuh kompetitornya tuh gimana gitu oh dilihat oh disana kok kurang lengkap wah terus oh yang disebelah sana kok parkirnya sempit nah kan itu kan mereka punya minus pasti kita perhatikan mereka minusnya apa ya terus mas bro itu koreksi diri sendiri kita minusnya mereka itu kita punya gak sih atau kita punya kelebihan apa daripada minus mereka oh disana parkirnya sempit oh kita punya ruko parkirnya ombo ya lebar gitu jadi wah berarti kompetitor sana itu kalah sama kita dalam bidang parkir oke yang kedua oh yang disebelah sana misalnya ada dua kompetitornya itu barang kurang lengkap nah terus mas bro melihat di rekening nih wah kalau beli segini pasti nanti barang kita lebih lengkap daripada barang dia berarti mas bro udah punya hal yang lebih bagus dari dia jadi kalau udah seperti itu ya mas bro punya hal yang lebih bagus daripada kompetitor satu atau dua poin itu is buka aja bro buka deh gitu karena apa? karena untuk saat ini tuh susah banget cari usaha yang gak ada kompetitornya terus yang kedua itu rezeki udah ada yang ngatur bro jadi kalau kita perlu pengalaman usaha itu waktu kita buka toko awalnya itu kompetitor ada tiga udah ada tiga loh terus kita buka keempat itu ya alhamdulillah laku-laku aja jadi istilahnya itu pede aja bro jangan takut apa-apa serba takut itu nanti malah gak jalan jalan nanti mas bro hanya mikirin terus apa yang harus dilakukan tapi gak action-action gak action-action gitu jadi mas bro tetep aja kalau menurut kita tuh buka aja terus apa namanya mas bro push atau push itu apa ya tekenin hal-hal yang mereka itu minus misalnya oh tempat parkirnya di mas bro luasin dibagusin jadi kalau orang belanja kan oh parkirnya disana lebih luas loh enak kita parkirnya terus oh disana lebih lengkap loh itu di push kalau misalnya mas bro oh modal kita lebih kecil lah itu masalahnya kalau modal kita lebih kecil gak bisa gak bisa nyaingin tuh kekomplitan barang mereka mas bro pushnya di pelayanan bro karena pelayanan itu termasuk hal yang penting ya jadi misalnya barang kita kurang lengkap ya tapi ya istilahnya yang penting-penting kan ada pasti ya nah itu kita ramah gitu terus sama konsumen itu super terus pengantarannya cepat kalau misalnya ada delivery deliverynya cepat jadi abis kita itu di pesen langsung kirim jadi beda kalau misalnya toko udah jalan itu biasanya mereka ngede-ngede bahasanya ngede-ngede itu apa nunggu banyak dulu baru kirim gitu ya tapi kalau kita itu kalau mas bro itu misalnya buka di awal untuk misalnya lebih biar lebih kompetisinya lebih mas bro bisa berkompetisi itu pengantarannya dicepetin bro walaupun baru satu ya istilahnya kita rugi rugi ongkos dulu lah untuk awalnya waktu merintis gitu rugi ongkos dulu kita kirim itu nanti mas bro tetap laku kok bro jadi tetap pede aja kalau umur kita itu buka aja dulu nanti baru setelah buka mas bro pikirin teknik-teknik marketing yang di youtube banyak sharing teknik-teknik marketing ya misalnya mas bro itu masih muda seumur kita gini ya kita masih muda loh bro anaknya baru tiga soalnya oke teknik-teknik marketing yang kalau misalnya kompetitor itu udah orangnya udah tua-tua itu mas bro punya peluang besar untuk lebih sukses dari mereka karena apa kalau orang-orang yang udah tua tanda kutip ya itu dia itu agak susah menerima kemajuan teknologi ya misalnya teknologi kasir gitu ya misalnya mas bro itu masih jiwa muda nih gampang nih belajar komputer misalnya mas bro terapin teknik kasir yang modern gitu nah itu daripada mereka masih kasir-kasir-kasir gitu kan nah itu mas bro nilai plus terus mas bro ada namanya bisa jual di marketplace facebook area ya dia kok dibuang jadi mereka gak jual mas bro jual-jual gitu jadi istilahnya itu pede aja bro pede mari kita berjuang bareng-bareng ya ya namanya toko yang udah gede itu biasanya pemiliknya udah tua ya betul ya ya bener lah ya yang kita tau gitu ya karena mereka udah lama gitu ya nah itu ya mungkin aja mas bro buka itu adalah rezeki mas bro terus rezeki mereka udah mau selesai kan gitu mas bro ya jadi tetap aja langsung buka buka aja bro gak usah mikir panjang-panjang nanti setelah buka baru pelajari teknik-teknik marketing yang istilahnya itu modern gitu menggunakan teknologi ya hp ya nanti mas bro ada free wifi ya coba aja toko art listrik free wifi sebenernya disana kan gak ada misalnya toko toko kelontong free wifi jadi ada push yang nilai plus yang komputer tuh gak ada dan insyaallah tetap jalan oke dan yang kita tangkap itu bro rezeki tuh udah ada yang ngatur kok ini santai aja jadi santai aja tetap jadi tetap mas bro itu tetap bisa masak kalau misalnya mas bro itu istilahnya itu mau berusaha pasti dapet penghasilan kok oke mungkin suka informasi dari kita mas bro ini gak panjang banget lebar nah ini bocah-bocah nih wih disini bro ini di belakang rumah lagi nyantai kita menghirup udara pagi ya nanti baru ke toko agak siang setengah lapan oke mungkin suka informasi dari kita jangan lupa untuk like subscribe sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati